Nah yang S ini kok bisa kamu, ini mobil BPKB nya kamu kasih ke dia, kamu LP dan Perdata kan sekarang kan? Kalau Perdata itu dia yang lagu gugat aku, karena kapenya aku mencemarkan nama baik dia. Oh gitu ya, zaman sekarang memang kayak gitu. Karena aku mencemarkan nama baik dia minta uang ganti rugi 50 miliar. Setiap dikirimin bukti transfer, ternyata bukti transfernya gak pernah masuk selama ini. Sakit apa juga kalau saya boleh tahu? Hypertheroid autoimun. Apa itu yang menyebabkan kamu mundur dari dunia entertainment? Tapi saya pengen tanya dengan kamu ya, kamu menyesal gak keluar dari dunia entertainment? Waduh. Yang membesarkan kamu. Jedar, Jessica Iskandar. Dokter. Apa kabar dok? By the way kita pernah ketemu loh. Gimana? Aku pengen tunjukin bukti, kita pernah ketemu. Oh ya? Gimana tuh? Oh ya ampun dok, tapi harus banget. Ini aku belum main medsos. Oh oke. Belum, 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 apalagi dikenal orang ya. Gimana ya? Ayo dimana masih ingin gak? Pemarket paling. Ada anakmu, El kan? Barak kan? Ini main dengan anakku, waktu-waktu itu masih umur 3-4 tahun. Gak sengaja ketemu, main bareng gitu. Di IKEA. Di IKEA Alam Sutra. Oke. Wow. Aku pernah ketemu, makanya aku tahu. Jadi, kenapa Jessica Iskandar? Kenapa kamu jadi seperti sekarang? Kenapa? Ya kan, dulu kan kita kenalkan Jessica Iskandar kan. Salah satu artis A1 ya. A1 ya. Ya. Salah satu artis papan atas, nongol terus di TV. Tiba-tiba kok ada kesulitan ekonomi, ada permasalahan. What's wrong with you? Ya, biasa lah namanya juga manusia kan up and down ya dok. Gak mungkin selamanya di atas roda aja berputar ya. Mungkin ini aku lagi kena musibah, jadi diberikan pencobaan. Bukan karena apa, karena Tuhan sayang. Tuhan pengen ngeliat aku jadi orang yang lebih baik. Lebih banyak bersyukur, lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Oke, aku tapi pengen sedikit tanya ya. Soal, kamu kan ditipu ya. Jadi sebenarnya kan perekonomian kamu baik-baik saja kan? Ini kan jatuhnya karena ditipu kan? Iya. Bener ya? Dan ditipunya dengan orang yang namanya V ya? S. S? Iya. Oh iya, S. Sorry, salah-salah ini. Salah ngingit cuy. Gak apa-apa. Yang S ya? Yang S. Nah yang S ini kok bisa kamu? Apa? Kamu investasi mobil. Iya. Ini mobilnya punya kamu? Iya. Tapi punya aku ada yang beli bersama-sama. Nitipin dia, beli dia. Ini mobil BPKB-nya kamu kasih ke dia? Iya. Kok bisa kamu BPKB kasih ke dia? Iya. Ini karena awalnya dia bilang katanya mobilnya mau disewainya sama instansi pejabat. Jadi kan plat mobil lakukan B73 dar. Jadi itu mencolok sekalian untuk jedar gitu. Katanya mau diganti plat nomor sementara. Gitu. Ya ada aja lah imi-iminya namanya. Ada niatan kesitu ya. Namanya karena tipu ya? Iya. Oke jadi kamu kasih BPKB kamu. Tanpa berpikir kamu akan ditipu kayak gitu. Iya karena kita nongkrong tiap hari. Kayak gini-gini aja gitu. Oke. Kayak eh boleh aku pinjem dulu ini. Buat ini gitu kan. Kan medok gitu kan suaranya. Seroboyo. Iya. Aku pinjem dulu yuk gitu. Pokoknya orangnya bener-bener kayak sopan polite. Kelihatan bahwa dia menunjukkan dirinya punya banyak link. Kenal ini kenal itu. Jadi kan memberikan kita kepercayaan ya. Kayak dia mandalika dia ikut serta. G20 tadinya dia ikut serta juga mempersiapkan. Itu kayak kita tuh kayak gak nyangka gitu. Betul. Berapa lama kamu kenal dia? Sejak aku pindah ke Bali. Oh baru berarti? Dua tahun setengah lah kira-kira. Baru tapi kamu ngasih BPKB kamu? Ya prosesnya kan kena lama. Dua tahun tuh kan kita nongkrongnya hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Iya gitu. Terus katanya sebagian itu kan mobil kamu. Kamu kasih BPKBnya ke dia. Sebagian lagi kamu nitipin uang untuk dia beli mobil. Bener ya? Iya. Dan itu gak ada perjanjian? Ada, ada perjanjian. Perjanjian tertulis? Hitam di atas putih? Iya. Hitam di atas putih setiap mobil. Oh oke. Berarti ada pegangan hitam di atas putihnya dong? Ada ya. Itu yang kamu gugat sekarang? Iya. Gugat apa LP ya? Kamu LP dan perdata kan sekarang kan? Kalau perdata itu dia yang gugat aku. Oh. Karena katanya aku mencemarkan nama baik dia. Oh gitu ya. Zaman sekarang memang kayak gitu. Zaman sekarang memang kayak gitu Besti. Yang tazolimin yang dilapokin. Iya makanya aku juga bingung. Untung dia gak minta bulan ya atas gugatannya. Dia minta karena aku mencemarkan nama baik. Dia minta uang ganti rugi 50 miliar. Buset. Iya. Sudah kamu yang ditipu kamu pula yang diminta 50 miliar. Oke. Itulah Indonesia. Jadi tapi semuanya ada hitam di atas putihnya? Iya ada. Ada hitam di atas putihnya kecuali yang kamu mau kasih BPKB itu? Ada juga serah terimanya. Itu juga ada serah terimanya. Tapi serah terimanya apa itu? Pinjam atau tanda bukti tanda terima aja? Tanda bukti tanda terima bahwa akan diganti plat nomor sementara. Oke. 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 Dan total kerugiannya 10 M? Kalau di luar profit ya. 10 miliar. 10 miliar. Cuma itu profit per bulannya kira-kira sekitar 450 gak aku hitung. Itu dijanjiin dengan kamu? Iya. 450? Sekitar segitulah per bulan. Dan sempat dapet? Sempat dapet di transplan yang pertama mobil Alphard itu. 66 juta. Oh. Jadi selama ini cuma dapetnya yang segitu aja? Iya best kepercayaan ya. Setiap dikirimin bukti transfer ternyata bukti transfernya gak pernah masuk selama ini. Hah? Serius? Terus. Jadi ada yang masuk tapi? Awal-awal masuk. Yang awal itu yang awal. Awal-awal masuk. Lalu lama-lama dikasih bukti transfer aja tapi gak ada yang masuk? Iya karena gak pernah cek. Itu penipuan kan? Ya menurut dokter kan gitu ya. Tapi ya gitu lah. Lagi proses lah mudah-mudahan. Iya tapi itu bener-bener pure penipuan kan? Kayak gimana sih perasaan kamu? Aku bertanya bodoh banget ya. Pasti kesel banget ya. Kesel-keselnya udah aku lewatin sih. Ini kan prosesnya juga. Aku tuh tau dia bawa lari semuanya itu. Waktu anak aku lahir. Jadi ya sekitar 2-3 hari setelah aku melahirkan. Jadi kalo anak aku sekarang udah 6 bulan ya berarti udah 6 bulan prosesnya. Nah udah 6 bulan ya udah banyak yang aku lewatin. Aku laluin. Udah dari awalnya hopeless. Kecewa, marah itu udah aku lewatin. Sekarang ya aku cuma bisa ikhlas. Ya lapang dada menjalaninya. Karena emang prosesnya juga panjang ya. Banget. Aku sudah pernah soal. Jadi ya aku gak bisa berlarut-larut dalam emosi, amarah. Jadi aku harus tetep bagi-bagi kan. Namanya juga aku masih menyusui. Masih ngurusin anak juga sekarang gitu. Jadi apalagi kan aku juga ada sakit gitu. Jadi aku gak boleh terlalu stress gitu. Jadi ya coba berusaha untuk balance aja gitu. Sakit apa jendak kalau saya boleh tau? Hypertheroid autoimmune. Oke. Oke. Gejalanya kayak gimana? Gejalanya tuh kayak. Pertama sakit kepala. Jantung berdebar. Keringat dingin. Emosi naik turun. Terus kayak. Ya kalau stress dikit. Ya jadinya insom. Pusing gitu. Terus. Ya gitu lah muter-muter aja gitu. Apa itu yang menyebabkan kamu mundur dari dunia entertain? Atau karena menikah sih sebenernya? Awalnya itu dok. Jadi awalnya tuh waktu 2020. Aku pertengahan itu. Karena covid juga kan. Terus itu aku sakit. Waktu saat itu tuh aku pindah kembali. Karena aku juga putus cinta. Ya kan. Selain sakit aku putus cinta. Jadi. Dengan yang namanya sama seperti saya? Iya. Gitu. Aku berusaha untuk mempertahankan. Berjuang gitu ya. Cuma ya emang. Mungkin bukan jalannya ke situ. Gitu. Terus ya udah. Tinggal di Bali. Karena aku tuh lagi covid juga. Terus. Karena sakit juga. Aku. Stop tuh semua syuting. Aku bilang. Aku minta maaf. Aku mundur. Gitu. Jadi. Ya udah. Sejak saat itu. Sebenernya. Udah. Sebelum nikah pun. Keadaan aku udah lebih baik. Gitu. Kayak udah. Obat juga gak rutin. Minum. Jadi udah tinggal vitamin-vitamin doang. Gitu. Jadi tinggal di Bali tuh sebenernya udah. Banyak banget. Hal yang aku dapetin ya. Musizat kesembuhan. Gitu. Meskipun. Hyperteroid gak bisa hilang. Bisa reda aja. Gitu. Stabil ya. Stabil gitu. Ya. Jadi proses healing lah ya. Makanya pindah ke Bali. Oke. Tapi saya pengen tanya dengan kamu ya. Kamu menyesal gak? Keluar dari dunia entertainment. Waduh. Yang membesarkan kamu. Misal sih enggak ya. Kayaknya aku rasa. Aku bisa balik kapan aja aku mau sebenernya. Sampai sekarang pun aku bersyukur banget gitu ya. Masih banyak banget tawaran buat aku gitu. Kayak. Sitkom lah. TV show, talk show lah gitu. Semuanya tuh. Masih banyak banget yang nawarin gitu. Cuma gak tau ya. Aku mungkin. Berfikirnya. Bukan diri aku lagi. Tapi lebih ke anak-anak. Terus juga. Suami aku baru bangunin aku rumah. Jadi kalau aku tinggalin. Kayaknya. Aku. Gimana ya. Aku happy disini gitu. Anak aku juga happy. Terus aku punya keluarga baru. Happy banget gitu. Jadi. Lagi nikmatin momen-momen itu gitu. Anak aku masih kecil-kecil. Lucu-lucu gitu. I don't wanna lose that moment gitu. Oke. Tapi Jedar ini agak sedikit jadi menarik ya. Karena ada perbedaan. Pandangan saya dengan apa yang kamu ceritakan. Kan kalau kita nontonnya dari medsos ya. Jessica Isandar sedang kesulitan ekonomi. Iya. Ya. Bayar KPR rumah aja. Ini dari ini ya. Dari berita dan dari ini ya. Konfirmasi ya. Bahkan. Kamu meminta bantuan dari teman-teman. Kayak gitu punya ya. Pertanyaannya. Kenapa gak kamu balik aja ke dunia entertain. Kamu kan bisa mencari uang lagi. Bisa mencari ya dana untuk meneruskan KPR kamu dan sebagainya. Kalau ini aku ada yang perlu aku lurusin dulu. Sebenernya kemarin tuh waktu. Apa yang. Istilahnya minta bantuan ke teman-teman itu. Itu sebenernya di acara TV aja. Enggak real. Aku minta tolong juga. Lagian. Maksudnya aku ada suami. Terus juga. Masa iya mau minta bantuan teman-teman. Buat bayar KPR aneh banget. Sampai sekarang juga ada berita. Katanya aku open donasi. Buat bayar cicilan. Kan. Kayaknya gak masuk akal banget ya. Jadi. Perlu diluruskan sekali lagi. Itu hanya becanda-becanda aja antar teman. Oke. That's not true. Wasn't true at all gitu. Oke. Kalaupun aku mau minta bantu. Aku pasti akan hubungi yang terdekat dulu. Kalau suami ya udah sama-sama bareng lah ya. Maksudnya kalau yang terdekat ya kan aku punya kakak. Punya orang tua. Pasti aku minta ke keluarga aku dulu gak sih. Baru ke teman ya. Dibandingin ke teman gitu. Maksudnya masuk akalnya tuh disitu gitu. Jadi tuh sebenernya cuma gimmick TV aja. Gimmick TV aja. Gak bener-bener juga gitu. Tapi gak berdampak baik untuk diri kamu. Yes. Well. Lady Gaga pernah berkata. Setiap berita. Ya. Baik itu buruk. Itu gak baik. Ataupun baik. Tetep diberitain. Namanya juga salah berita. Jadi. Jadi ya kita ambil hikmah positifnya aja. Orang-orang masih peduli. Orang-orang masih care. Masih pengen tau gitu. Cuma. Ya namanya public figure. Pasti ada konsekuensinya gitu. Oke. Pasti bakal jadi buah bibir. Apapun yang kita lakukan. Pasti akan selalu. Menarik buat. Di. Beritakan. Beritakan. Diomongin gitu. Kita nikmatin aja gitu. Aku sih sebenernya. Bukannya aku udah biasa. Tapi aku lebih kepada. Lebih. Apa ya. Yang tau diri aku kan aku. Anak-anak. Suami. Temen-temen. Lingkungan gitu. Kalau orang kan kadang ngomongin kan. Mungkin karena mereka gak kenal. Karena mereka gak tau. Jadi mungkin mereka bisa berspekulasi. Macem-macem gitu. Ya kita. Kita. Ini aja. Terima aja dengan. Lapang dada. Oke. Jadi gak bener ya. Kamu memerlukan bantuan. Dari temen-temen. Itu gak bener ya. Enggak sih. Kalau untuk sampai saat ini ya. Itu masih. Dalam rangka. Sebuah acara loh. Oke. Tapi kalau misalnya. Kamu memerlukan. Bukan memerlukan bantuan. Kalian kan. Tadi kan memerlukan bantuan. Dari temen-temen. Kamu gak. Gak perlu ya. Artinya. Mungkin ngebahas ini. Mau bantuin aku ya. Mungkin. Tapi kalau kesulitan. Untuk bayar KPRnya. Itu bener. Kemaren. Sempat sih. Karena kan. Gimanapun juga. KPR itu kan. Long term. Relationship. Between. Aku sama bang kan. Jadi kan. Prosesnya juga panjang. Kan. Sebenernya. Dari awal. Aku berhenti kerja. Tinggal di Bali. Mengurangi pekerjaan. Kan. Artinya kan gak dapet income dong. Tapi kan. Itu jangka panjang. Aku udah punya rencana. Untuk. Tanggung jawab. Tanggung jawab aku tuh. Udah ada plannya. Oh. Untuk KPR yang ini. Ya udah aman. Karena memang. Udah ada tabungan ini. Gitu. Tapi kan. Sekarang. Karena tabungannya. Aku investasikan. Aku puterin. Aku rencana. Untuk ini. Ini ini. Tapi ternyata. Uangnya sekarang. Ludes. Dibawah lari orang. Ya. Mau gak mau. Rencana-rencana aku. Yang baik itu. Jadi berantakan dong. Jadi. Ya. Tunggakan. Cicilan KPR. Jadi. Membesar. Karena. Uang yang buat bayar cicilannya. Gak ada. Gitu. Sempat. Tunggak tiga bulan ya. Kalau gak salah. Saya denger ya. Tiga bulan. Rinci. Berapa sih. Kalau saya boleh tahu. KPR. Boleh gak? Kalau gak mau kasih tau. Juga skip aja bilang. Ya. Adalah. Puluhan. Ratusan. Ratusan sih. Ratusan. Oke. So. Sofie. Ini. Ini. Agak sensitif. Tapi kalau kamu gak pengen jawab. Sekali lagi saya bilang ya. Kamu punya opsi. Gak mau jawab. Skip atau apa. Silahkan ya. Ini kan. Kamu kan ada kesulitan. Untuk bayar KPR. Tapi kan. Dari kejadian ini. Ini. Jadi hikmah yang luar biasa. Dimana kita bisa ngeliat yang. Deril temen. Bagaimana. Walaupun ngeprank. Ini ceritanya. Bisa jadi ya. Bisa jadi nih ngeprank ya. Ada temen-temen yang ngebantuin. Katanya Raffi Ahmad bantuin. Ada temen-temen yang gak mau bantuin. Ada yang kamu kontak juga mungkin kayak gak. Gak mau ngangkat. Ada juga yang bilang. Gak ada yang kontak juga. Gak ada yang kontak juga. Ya siapa yang mau kontak. Kalau kamu lagi butuh duit. Enggak maksudnya. Kalau yang kontak aku justru banyak loh. Banyak. Iya. Kalau yang aku kontak malah gak ada. Karena aku ngerasa. This is not the moment. Apa ya. Aku lebih seneng momen ini. Ini tuh udah membuat aku terpukul ya. Dengan keadaan bahwa. Aku ter. Ya diduga tertipu. Ditipu orang. Aku udah gak mau ngomong. Lagi gamblang. Karena. Pencombakan nama baik. Iya. Jadi. Dugaan aku ditipu ini tuh. Udah bikin aku. Bener-bener. Down. Bener-bener mengganggu mental dan batin aku. Aku bulak-balik sakit gitu. Kayak sekarang aja kan aku masih. Flu-flu gimana gitu ya. Jadi. Ini tuh udah. Bener-bener ngancurin. Momen bahagia aku bersama si kecil. Pas aku pertama kali melahirkan. Harusnya happy. Malah. Tahu kabar ini tuh. Bener-bener udah bikin aku down lah. Pokoknya sehancur-hancurnya gitu. Jadi aku. Aku tuh gak ada niatan untuk kayak. Nafsu aku untuk bergaul. Nafsu aku untuk. Haha hi-hi di luar sana tuh. Bener-bener. Jatuh ke titik poin paling rendah gitu. Jadi aku sama sekali gitu. Gak pengen keluar. Apa kayak. Bener-bener ngejatuhin mental aku banget deh. Jadi aku sama sekali gak ada niatan buat hubungin orang juga gak ada gitu. Justru temen-temen aku. Yang gak perlu aku sebutin namanya satu-satu. Itu banyak banget japri. Gak perlu juga. Kayak misalnya komen-komen di. Instagram gitu kayak. Wah gak ada centang birunya gini kan. Kebanyakan ngomong gitu kan. Kok gak ada komen centang birunya gitu. Gak perlu kayak gitu. Tapi cukup ngejapri aku aja tuh. Aku udah happy banget gitu. Tapi mereka japri. Japri loh. Japri. Like so many gitu. Yang aku gak nyangka-nyangka pun japri kayak. Oke. Kalo. Butuh bantuan please konteks. Jangan ragu buat konteks segala macem. Kayak gitu tuh bener-bener gitu. Itu yang bikin aku kayak. Oh my God gitu. Mereka bener-bener gak lupa. Mereka bener-bener. Dare for me. Meskipun mungkin kita cuma kecap sekali dua kali. Tapi bener-bener. Nanyain kabar. Menawarkan bantuan gitu. Itu luar biasa loh. Oh berarti. Banyak ya temen-temen bantuin kamu. Tapi japri. Iya. Gak di media sosial. Gak harus ditunjukin gitu. Karena. Itu kayak one on one feeling gitu. Dan aku jawab ke mereka kayak. Aku baik-baik aja. Aku. Doain aja yang terbaik gitu. Sampai saat ini sih. Aku masih dibantu suami. Jadi. Masih aman gitu. Gitu. Terima kasih banget. Bantuannya. Kamu baik sekali. Blah-blah-blah. Gak ada yang kamu terima juga. Sampai sekarang. Enggak ya. Kalau sekarang. Sebenernya masih. Titik dimana. Aku masih bisa melalui. Ya. Aku akan melalui. Sendiri lah. Bersama keluarga gitu. Oh. Jadi hanya pemberitaan. Raffi Ahmad. Hanya pemberitaan aja. Atau memang. Raffi Ahmad tuh bener-bener loh. Dia juga. Setelah acara itu pun. Dia masih japri aku gitu. Masih. Beneran. Jess. Kalau kamu bener-bener. Butuh bantuan. Aku sama Gigi. Siap bantu gitu. Aku bilang. Oh ya. Terima kasih banyak. Gitu. Tapi. Aku masih. Ya masih aman lah. Aku masih ada bantuan. Dari suami juga gitu. Jadi. Gak perlu. Mikirin. Pokoknya doain aja. Aku sehat ya. Gitu. Part dari acara lah ya. Pada waktu itu ya. Tapi mereka bener-bener. Care dengan kamu ya. Semuanya ya. Iya. Oke. Itu konfirmasi yang pertama. Itu yang agak sedikit. Bersebangan dengan apa yang terjadi di kamu. Tapi sudah kamu luruskan tadi. Yang kedua. Apa yang terjadi dengan usaha-usaha kamu? Kamu punya usaha-usaha. Aku masih ada roti. Masih ada kosmetik. Ya. Saya tahu. Saya di dunia kosmetik. Saya pasti tahu banget. Jedar kosmetik. Iya. Apa yang terjadi dengan company kamu? Masih ada. Mereka pastinya bisa menyokong semua kebutuhan kamu. KPR-KPR kamu. Tidak. Iya. Kalau misalnya. Sebenarnya gini loh. Itu punya kamu kan? Punya aku. Urusan yang kosmetik sama roti. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang. Masih jalan-jalan iya. Cuma. Emang gak terlalu gimana-gimana gitu. Karena aku juga. Kayak ibarat kata. Semenjak Covid ya. Banyak yang tutup. Itu impact-nya luar biasa. Turun ya? Luar biasa turun gitu. Cuma. Aku lihat lagi. Balik lagi ke sisi. Dimana. Employee aku tuh. Udah kerja. Lebih dari lima tahun. Jadi tuh. Kita bersama di. Bebio Bakery. Di. Jedar kosmetik. Ini tuh. Udah lebih dari lima tahun. Dan aku tuh. Hubungannya sama mereka tuh. Kayak. Luar biasa ya. Kalau misalkan. Egoisnya aku. Udah lah tutup aja. Penghasilan juga. Gak seberapa. Cuma nutup-nutupin. Gaji doang gitu. Tapi tetep. Capek iya gitu. Tapi. Aku mikirnya. Waduh kalau aku tutup. Nanti mereka mau kerja dimana. Mereka udah nyaman kerja sama aku. Mereka udah. Udah. Ehm. Happy disitu. Aku pikir. Udah lah. Kalau emang bisa jalan. Bikin mereka happy. Yaudah puterin aja. Muter aja terus. Setiap bulan gitu. Tapi. Untuk ngeharapin. Bisa nutupin. Ehm. Cicilan sih. Kayaknya masih jauh ya. Oke. Tapi. Ehm. Sekali lagi. Saya konfirmasi ke kamu ya. Ini kan soalnya banyak artis nih yang dipinjem namanya. Ini jedar kosmetik ini punya kamu kan? Punyaku ya. Pure punya kamu. Pure punya kamu kan? Oke. Soalnya. Saya sudah gak begitu mengawasi pergerakan ya. Punya kamu ya. Di awal-awal kamu berdiri itu saya ngawasin. Kamu kan salah satu ya. Cukup naik. Cukup dikenal ya. Cukup dikenal ya. Kosmetik kamu. Seperti si. Seperti Mbak Usi. Seperti Ashanti. Jedar juga bikin. Kayak gitu. Punya. Saya ngeliatnya cukup baik. Kayak gitu. Ehm. Apa sih alasannya bisa sampai. Ehm. Ya mungkin stabil atau turun. Kayak gitu. Punya. Karena kamu gak fokus di. Ehm. Company kamu lagi. Mungkin karena aku kurang fokus. Terus. Juga mungkin kemarin karena imbas. Ehm. Covid. Banyak mall yang tutup. Kan produk-produk kamu kan. Dijualnya di mall. Ehm. Itu banyak yang tutup. Terus. Jualan online gak gak? Online juga. Ehm. Sekarang sih. Masih juga di online gitu. Ya banyak faktur sih. Ehm. Tapi tetep aku masih bersyukur. Karena. Ya kalau dilihat dari konsistensi. Produk-produk artis yang. Ehm. Hadir tiba-tiba. Tutup. Datang lagi yang lain. Tutup. Kalau jedar kosmetik. BBL Bakery ya. Masih sampai sekarang ya. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Masih bisa terus. Berdiri aja tuh aku udah seneng ya. Maksudnya kita ngelewatin pandemi. Kita ngelewatin. Ehm. Momen-momen yang berat. Juga kita udah lewatin gitu ya. Sekarang dimana kita masih bertahan tuh. Aku juga. Bersyukur. Oke. 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 Yang ketiga nih. Ini pertanyaan netizen-netizen nih. Kamu. Ada banyak masalah. Kesulitan ekonomi. Bayar KPR susah katanya. Yang tadi minta bantuan sudah diklarifikasi. Where is your husband? Ini pertanyaan yang paling sering. Ketemu. Salaman. Ganteng suami kamu. Cucok. Cucok ya. Where is your husband? Tadi juga kamu cerita. Kan. Makanya tadi saya bilang kan. Ini agak bertolak belakang sedikit. Suami kamu ngebangunin kamu rumah. Kan kayak gitu kan. Ya kalau bisa ngebangunin kamu rumah ya. Kenapa gak bisa bantuin kamu KPR. Kenapa kedengerannya kamu susah kayak gitu. Jadi gini. Kita. Aku. Sama suamiku. Jujur gini. Aku itu. KPR. Sepuluh tahun-sepuluh tahun kan. Tiap rumah. Itu. Aku udah KPR jauh sebelum aku ketemu suamiku. Jadi. Plan KPR pun bukan berarti aku nikah. Aku mau kasih cicilannya ke suami. Bukan. Itu tetep. Tanggung jawab aku. Dimana aku udah. Planning. Sampai itu. Lunas. Aku udah punya cicilan. Udah punya uangnya untuk bayar gitu. Cuma aku KPR aja. Karena. Dimana ketika KPR kan. Untungnya pasti kita. Punya dana fresh. Punya. Dana yang bisa kita puterin gitu. Dan. KPR kan biasanya. Kredit rumah kan. Gimanapun juga. Di akhir kita tetep untung. Karena harga rumah tetep melonjak naik. Dibandingin. Bunga yang inflasi gitu. Jadi aku mikirnya tuh kesitu gitu. Kalau sekarang suami aku bangun rumah. Ya emang dari awal kita nikah. Dia emang. Rencana pengen bangunin aku rumah. Terus sekarang udah mau jadi gitu. Dia juga. Sosok yang punya rencana. Dia punya rencana. Dia punya dana. Dia muterin. Dia. Dia juga punya usaha. Dimana usahanya juga. Pastinya naik turun ya. Usaha kan. Gak selamanya ke atas terus. Iya lah biasa kayak gitu. Bisa turun juga. Bisa naik juga. Bisa stabil juga gitu. Dia juga punya rencana. Dia punya tanggungan juga. Dia juga punya gitu. Jadi. Kita sama-sama orang yang punya rencana gitu. Dan. Musibah ini kan di luar rencana. Kita gitu. Dan musibah ini kan sebenernya musibah aku. Jadi. Tapi kan gak ada lagi dong aku kamu. Kalau sudah nikah. Bener. Justru tidak ada aku kamu nya. Jelas banget terasa. Dimana. Sebenernya ini urusan aku. Aku yang harusnya meeting kesana kesini. Tau kan. Repotnya urusan sama. Hukum. Harus ketemu ini ketemu ini. Meeting pengacara. Meeting ini meeting ini. Ketemu ini ketemu ini. Bener dong. Itu semuanya diwakilin sama suami aku. Oke. Aku tau banget betapa repotnya. Betapa capeknya. Apalagi meeting meeting itu semua gak di Bali. Tapi di Jakarta. Oke. Jadi. Tau banget capeknya dia harus bulak balik Jakarta Bali. Dia harus ketemu ini ketemu ini. Ngurusin bikin. Semuanya. Apa ya. Clear gitu. Karena. Karena kan ketemu A. Ulang cerita dari awal lagi. Oke. Ketemu B. Ulang cerita dari awal lagi. Kalau pribadi aku sendiri aku gak akan sanggup. Kalau pribadi sendiri aku gak punya suami. Aku pasti akan berpikir bahwa. Ya udah deh. Aku gak tau harus gimana. Oke. Aku cuma bisa ikhlas. Tapi kan ada suami. Jangan. Kita harus fight. Kamu. Korban. Kita harus fight. Gimanapun juga. Indonesia punya hukum. Kita harus memperjuangkan hak-hak kamu. Gitu. Jangan sampai kejadian kayak gini. Dibiarin seenaknya. Jangan sampai. Orang yang melakukan ini. Berpikir bahwa. Melakukan. Penipuan di Indonesia tuh gampang. Jangan. Kita harus buktiin. Apalagi kamu public figure. Kita harus buktiin bahwa. Kita berjuang. Kita mampu. Karena kita disini punya bukti. Materi kita kuat. Ya pasti bisa ya. Kita berusaha dulu gitu. Karena tau gak. Sebenernya aku kalau ketemu temen-temen artis ya. Banyak loh. Mereka yang kena tipu. Entah mereka ketemu 2 miliar. Entah mereka ketipu 2 miliar. Ketipu 1 miliar. Ketipu. Ada yang mungkin lebih dari 10 miliar pun ada. Tapi banyak yang gak mau di blow up. Oh. Banyak yang mau. Banyak yang mikir. Udahlah gue ikhlas aja. Males. Iya. Kayaknya. Gue gak pede sama hukum di Indonesia. Gue. Capek lah. Ngurusinnya gitu. Banyak loh. Banyak. Ini jujur. Ini jujur loh. Tapi aku berpikir bahwa. Wah gila. Suami gue. Punya niatan yang luar biasa. Ngebelain istri. Anak gitu. Gimana pun juga kan. Ini sebenernya gak ada sanggup tautnya sama suamiku gitu. Cuma kan dia. Dia mau berdiri di gada terdepan aja. Kamu sudah senang ya. Itu aku udah happy banget. Dan berarti dia support kamu banget ya. Dia dari mana sih? Support banget. Jak. Lahir di. Kalimantan. 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 Iya. Orangnya orang tua. Ibu Jakarta. Bapak Belanda. Oh. Oke. Dia ngeliat. Hukum di Belanda. Dengan hukum di Indonesia. Kita malu. Iya itu. Dapur kita ya. So. Jadi suami kamu. Bener-bener bantuin kamu. Sampai detik ini. Gak. Yang support kamu secara. Moral. Secara finansial. Secara. Secara. Banyak lah. Luar biasa lah supportnya. Kalau aku mau bandingin sama. Yang lain-lain ya. Ada yang mungkin. Lebih cuek. Atau kayak. Oke. You can do it. Atau yang kayak. Ya udah semangat ya. Kan ada kan ada orangnya gitu. Yang kayak cuma support. Ngomong-ngomong doang gitu. Tapi kan dia bener-bener support. Lewat action. Oke. Dan itu. Aku rasa gak. Gak mudah ya. Oke. Oke. Butuh komitmen. Gara-gara kejadian ini kamu kerja lagi nih. Sampai kemarin ke Papua ya katanya. Ke Papua ya. Ngapain tuh? Nyanyi. Iya kan penyanyi. Hahaha. Hahaha. Aku. Aku gak. Sorry ya. Aku agak gak inget. Jeddah lagunya apa sih? Surat Cinta. Aku yang gak aku inget tuh. Luna Maya nyanyi. Suara. Degarkan lah aku. Aku Surat Cinta cover. Oh. Cover juga ya. Nyanyi. Kok ke Papua. Iya. Ada tawaran. Ada pencermin disitu. Apa. Anniversary body lotion. Oke. Kenapa gak balik lagi di Jakarta. Entertain lagi. Iya. Gimana ya. Suami mau gak? Suami sih support. 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 Support banget gitu. Apapun pilihan aku. Support gitu. Cuma. Momentnya masih kayak. Belum tepat ya. Anak aku tuh. Si El Barak. Don. Itu mereka dua. Aku liat happy banget di Bali. El Barak juga nyaman banget sekolahnya. Suamiku. Rumahnya ini udah kita tinggal pindah doang. Makanya agak berantakan. Gitu. Momennya tuh momen dimana. Apa ya. Planningnya tuh gak kesitu soalnya. Aku tuh. Apalagi di momen aku lagi kacau begini. Lagi mental aku jatuh gitu. Aku tuh gak siap gitu. Mental kamu tuh jatuh karena hukum doang kan. Karena. Bukan karena ekonomi kan. Atau ekonomi juga. Macem-macem lah. Segala. Segala aspek ya kalau saat ini gitu. Semomen-momen. Dimana. Kenyataan bahwa. Aku. Diduga ditipu. Ditipu aja. Kan gak sebut nama. Oh iya gitu. Takut tau. Tapi. Aku tuh pingung kayak gini ya. Ke. Duluar. Beredar. Kamu sedang kesulitan ekonomi. Disini kan. Kamu menceritakan bahwa. It's fine. Sebenernya baik-baik saja. Ada beberapa bagian gimmick. Mungkin ada beberapa. Kesulitan ekonomi. Tapi masih bisa terhandle. Bener ya. Selagi yang saya tangkep. Waktu kita diskusi ini ya. Tapi kenapa kamu. Ini segmen terakhir ya. Tapi kenapa kamu menjual tas kamu. Oh tas. Ya buat. Gini loh. Semenjak aku pindah ke Bali. Sebenernya. Gak. Gak terlalu membutuhkan yang. Tas-tas yang branded-branded lagi gitu. Apalagi disini tuh kan. Ya. Lebih. Light back gitu kan. Hidupnya gitu. Jadi. Berfikir. Kalau bisa aku jual. Untuk nambah-nambah. Kan. Cicilan jalan terus. Bukan berarti cicilan kemarin. Tiga bulan tuh. Gak akan udah beres. Terus bulan depan. Free. Yang disitu tuh harus bayar. Oke. Gitu. Jadi ya. Kalau misalnya. Ada sesuatu yang aku gak butuh. Kalau misalnya bisa aku jual. Kenapa gak aku jual gitu. Jangankan itu. Tas. Kosmetik-kosmetik aku yang dulu. Jadi artis pun kan banyak. Itu pun. Aku. Pre-sale. Aduh. Misalkan aku beli. Foundation. Satu juta dua ratus. Aku jual kayak misalnya. Seratus ribu. Lima puluh ribu. Kan lumayan. Oh lumayan. Tapi aku bundling. Bundling sama jedar kosmetik. Gitu. Oke. Tapi kan kesannya jadi gak enak. Nah. Tapi. Aku rasa ya. Selama kita nyari duit halal. Apapun itu. Aku sih cuek-cuek aja. Benar juga. Aku gak nyolong. Benar juga. Aku gak nabir uang orang. Benar juga. Ini ngomongan kanan kiri aja ya. Iya. Cuma. Balik lagi saya bilang. Cuma mungkin orang kagetnya. Karena sebelumnya tuh. Mungkin orang ngeliatnya hidup aku tuh. Mewah-mewah aja. Gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba. Jual ini. Jual itu. Ya. Ya itu dia tadi. Roda kan berputar. Dimana. Ya. Emang ini. Pastinya. Kenyataan bahwa aku. Ditipu orang itu. Tidak menyenangkan ya. Jadi ya gimana caranya. Kita harus bisa bertahan hidup. Gitu. Apalagi. Tanggung jawab juga kan besar. Aku gak boleh terus-terusan terpuruk. Karena ada anak. Anak kan ngeliat gitu. Kalau aku sedih. Jadi mentalnya jadi jatuh ya. Iya. Jadi aku gak mau sampai kesitu-situ. Jangan sampai ini aku udah jatuh ketimpa tangga. Terus aku kepleset lagi di bawah gitu. Jadi aku gimana caranya membangun hidup aku jadi lebih baik lah pastinya. Tetap-tetap survive ya. Iya. Ada yang komen. Susahnya jedar dengan susahnya kita itu beda. Susahnya jedar masih liburan di Nihisumba. Susahnya kita mikirin besok makan apa. Gimana tuh. Iya. Iya. Itulah beruntungnya jadi public figure. Jadi tuh banyak banget tawaran. Staycation gitu. Kalau Nihisumba kemarin sih part of kerja endorse ya. Oh gratis ya. Iya gratis. Kok kalian gak hubungin aku sih. Aku juga pengen kesana loh. Manajemen Nihis tolong dong. Aku dapet kesempatan buat apa ya. Merasakan stay di resort nomor satu. Iya. Hampir bisa dibilang di dunia gitu. Jadi ya seneng banget bersyukur. Bisa ngerasain itu kan kesempatan. Kamu sih gak ngulis gratis endorsement. Soalnya kan katanya susah. Tinggalnya Nihisumba lagi. Ini kan paling mahal. Ini kan semalam lagi segini. Iya. Ya gimana ya. Kan kadang kalau tau sendiri lah dok. Namanya kita kalau kerjasama. Maksudnya kita tulis endorse kan gak mungkin gitu kan. Gimana pun juga. Kita tetap experience the stay. Tetap profesional ya. Tetap kita kasih apa ya. Gambaran situasi. Vilanya seperti apa. Tempatnya seperti apa. Dengan apa ya. Dengan pendapat jujur kita gitu. Tapi kan untuk urusan bayar enggaknya kan gak mungkin kita tulis di depan gitu. Oke. Itu kan sebuah undangan kehormatan untuk bisa nikmatin. Dengar kalian. Jadi terakhir deh apa yang kamu. Sekarang apa yang kamu harapin. Mungkin ada yang sesuatu yang kamu harapin dari apa ini. Temen atau. Yang aku harapin. Netizen. Enggak sih lebih ke semoga permasalahan ini bisa selesai cepet. S bisa segera. Enggak bisa. Kembali ke Indonesia. Enggak bisa. Iya sih. I'm sorry. I'm sorry to say that ya. Enggak bisa. Kamu baru berapa bulan? 6 bulan. Enggak akan bisa. Saya kasih tau kamu ya. Ini berbagi pengalaman sedikit ya. Kamu perdata kan? Pidana. Kamu lapor pidana. Iya. Dia gugat kamu perdata kan? Dia gugat kamu 50M kan? Iya. Sekarang kalau misalnya dia menang nih. Kamu pasti banding kan? Iya enggak. Mungkin kamu diem kan? Iya. 50M dari mana? Kalau kamu menang pun. Kamu rekubensi enggak? Gugat balik. Gugat balik dong? Kan aku masih ada laporan polisi. Mas perdata enggak gugat balik? Aku enggak tau sih langkahnya ya. Karena aku juga buta hukum sebenarnya. Aku enggak ngerti gitu. Yang aku tau, aku cuma pengen uang aku, hak-hak aku sebenarnya bisa dipulihkan. Oke. Ataupun enggak pun dia harus bertanggung jawab. Itu sih tujuan aku. Andai kamu menang juga, dia akan banding. Dan kalau banding di perdata, itu takes time sekitar ya. Tiga sampai lima tahun. Bukan perdata, tapi dana aku. Iya. Yang perdatanya dia kayak gitu. Yang pidananya kamu mungkin ya berapa bulan lagi akan selesai. Enggak tau ya kalau naik atau enggak ya. Udah naik sidik sih. Sudah naik sidik. Udah panggilan kedua. Oke. Nice. Iya. Kalau dia enggak datang juga DPO ya. Dijemput dulu. Interpol, interpol. Jemput dulu. Kamu kayak gue dijemput dulu. Gak tau. Gak aseng garam ya. Oke. Thank you Jessica Iskandar. Saya itu. Oh sedap banget ketemu dengan kamu lima tahun yang lalu. Enggak jangka saya bisa duduk berdua ngobrol dengan kamu. Iya. Terima kasih. Saya doakan kamu sukses. Amin. Nah kamu ganteng banget loh. Terima kasih. Yang kedua aku belum lihat. Berapa bulan? Yang kedua ini 6 bulan. Oke. Nice. Sehat selalu. Mudah-mudahan. Semua pemasalahan kamu kamu bisa selesaikan dengan baik. Amin. Amin. Thank you Jessica. Thank you Dok. Tanya. Tanya Dokter Richard.